Asisten produksi. Artinya kami bantu-bantu soal produksi? Ya, begitulah. P.E., bisa tolong ke sini? Oke, sudah dulu ya. Sampai nanti. Oke, tugas P.E. itu kebanyakan mengantar kopi untuk para staff. Keren sekali ya. Lalu, kalau kau bagaimana? Apa saja rincian kamu di musim panas ini? Di set ini semuanya sibuk sekali. Aku cuma mau pelajari semua itu. Apa yang kau lakukan? Kau dipecat. Brooklyn, kau dengar itu? Ada yang baru dipecat. Mana P.E. itu? Oh, gawat. Siapapun yang ada di dalam sana mau bicara denganku. Oke, oke. Jangan panik. Berpikir yang positif. Benar. Tugas P.E. ini luar biasa. Pastinya. Dan kita akan bersenang-senang nanti kita saling cerita soal kerjaan musim panas dari Seth. Ya, tentu saja. Di mana dia? Aku tidak suka menunggu. Nanti kita lanjut cerita setelah ini ya. Sudah dulu. Aku akan di sini atau di tempat lain. Karena aku cuma ikuti arahan tim. Tapi nanti kita cerita-cerita ya. Ceritakan semuanya kalau ada waktu. Maaf tadi tidak langsung telpon, tapi langsung saja aku cerita ya. Aku dapat promosi. Apa? Hah, luar biasa. Jasinda tanya apa aku bisa mengepang rambut. Dan tentunya aku jawab bisa. Aku suka menata semua gaya rambut. Dan setelah itu aku diangkat jadi asistennya. Asisten kepala bagian. Aha, kau memang hebat. Kalau kau bagaimana? Bagaimana perkembangan di bagian wardrobe? Ya, aku jadi makin jago dalam menyetrika. Kau harus tunjukkan mereka keahlian hebat ala Barbie. Kau tidak apa-apa? Oh, ponselku jatuh. Oke, coba ceritakan soal anjing itu. Hai, Manis. Kau sedang apa di sini? Hei, jangan bawa ponselku. Ya ampun. Hei, awas. Kita lanjut nanti malam. Semoga ponselku sudah kembali. Oke, semangat ya. Dadah.